Anda masih menyaksikan kabar petang, pemirsa kuasa hukum salah satu terpidana kasus penganiayaan dan pembunuhan Vina dan Eki mengungkap fakta baru bahwa kliennya diduga merupakan korban salah tangkap. Bahkan kuasa hukum membeberkan ada perbedaan fakta antara yang tertuang dalam berkas tuntutan kliennya dengan hasil otopsi korban Eki. Di dalam tuntutan jaksa akibat meninggal korban itu karena tusukan benda tajam. Saya bacakan, setelah itu saksi rival di Aditya Wardana alias Kusil menusuk dada sebelah kanan korban Muhammad Rizki sebanyak satu kali dengan menggunakan samurai ukuran panjang dan memukul dengan batu bagian kepala Muhammad Rizki sebanyak satu kali. Selanjutnya saudara Peggy alias Perom memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ketubuh korban Muhammad Rizki dan saudara dari menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek ke bagian perut sebelah kiri sebanyak satu kali. Sehingga akhirnya korban Muhammad Rizki meninggal dunia di tempat ini meninggal dunia di tempat menurut tuntutan jaksa. Sedangkan dari hasil otopsi dan tisum pada saat korban masuk rumah sakit. Ini dinyatakan, ini pada saat masuk rumah sakit ya, dokter Rahma Tiarnita. Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Muhammad Rizki Rudiana pada tubuhnya tidak terjadi. Satu persatu fakta baru terungkap dari kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kian dinilai memiliki banyak sekali kejanggalan. Untuk mengetahui informasi terbaru sudah ada rekan Sekarwanda yang berada di Cerebon, Jawa Barat. Ada fakta baru apa yang dapat Anda sampaikan? Silahkan Wanda. Ya Aditya dan juga pemirsa, kasus Vina hingga kini masih menjadi sorotan publik. Namun hingga kini baik dari pihak pembunuhan Vina dan Eki, hak Polsek Talun maupun Polres Kota Cerebon belum memberikan informasi ataupun pernyataan apapun terkait kasus ini. Akan tetapi salah satu terpidana yang bernama Saka Tatal, yang mana sebelumnya dijerat dengan hukuman 8 tahun kini telah dibebaskan dan sudah berada di kediamannya. Akan tetapi ketika kami berusaha untuk mewawancarai dari Saka sendiri, pihak keluarga mengatakan bahwa Saka masih belum siap untuk diwawancarai, dikarenakan masih dalam pemulihan mental. Tak hanya itu, tadi kami juga sempat bertemu dengan pihak kuasa hukum dan juga keluarga dari Sudirman. Terpidana Sudirman sebelumnya hingga kini masih dipenjara dan dijerat dengan hukuman seumur hidup. Dan tadi sang ayah yakni Suratno sempat mengatakan bahwa terakhir kali bertemu dengan Sudirman ini sebelum, maksud kami setelah dari lebaran dan kondisinya pada saat itu sehat walafiat. Dan kini dikabarkan Sudirman berdasarkan informasi dari pihak kuasa hukum maupun dari pihak keluarga mengatakan bahwa Sudirman kini mengalami sakit. Dan hingga kini kami masih terus menggali informasi dan juga fakta-fakta terbaru terkait kasus FINA. Untuk sementara saya kembalikan kepada Anda, Aditi Studio. Baik, penyelidikan masih terus berlangsung. Terima kasih sekarang Anda atas laporan Anda dari Cerebon, Jawa Barat.